Termasuk tadi, Stadium Jis, ya, pasti kita akan cek. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton. Yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter, tidak pulang ke rumah dengan selamat. Termasuk tentu stadion. Yang pasti besok saya bersama PSSI sudah akan rapat pembentukan panitia U17. Karena waktunya ini kan tinggal 4 bulan. Ya tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbagian infrastruktur, lalu koorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Nah saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tetapi itu yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu FIFA akan meninjak ulang. Karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek. Yang pasti menjadi catatan, kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton. Yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Ya tidak mungkin hanya 1 pintu. Nah ini yang kita harus meninjau di lapangan. Saya sudah dapat laporannya sebenarnya. Nah tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga. Kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi. Saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis tidak. Tetapi memang standarnya harus diselaraskan. Itu yang kita lakukan. Tentu kendala lain yang pasti menjadi prioritas FIFA itu rumput. Ya kemarin di kejuaran sebelumnya aja rumputnya dijahit. Nggak tahu ini dijahit juga atau tidak. Saya tidak tahu. Nanti kita cek. Kompos TV, independen, terpercaya.